di sini di sebelah situ berujung situ ada perempuan di sini juga sering mengganggu orang-orang yang kerja di pabrik dan di sebelahnya ada orang bedanya gendut kayak semacam kalau orangnya butuh dia nggak terlalu tinggi-tinggi satu bedanya besar terus pakai aku sih kayak celana warnanya hitam dan bedanya emang besar ini sebenarnya kalau misalnya kita kalau kita dekatin seperti ini terus mencoba integrasi dia tidak apa-apa tahu bagaimana aku tadi dia coba ngomong sama dia kita mau coba biar kita enggak tahu kalau itu emang ada di sini itu gunanya dengan cara apa dia suka terbang ke dalam pabrik terus dan ganggu orang-orang yang terjadi di situ atau kalau kita mandi terbaik juga dikumpul di apa kecolek segala macam atau dia ngelarik apa bawa-bawa wangi biasanya sih gitu dan dulu tuh emang kayaknya tuh ada dia cerita sih ada yang musik keberadaannya di sini ini sempurna yang tadi aku bilang yang di sebelah sini jadi lucu putih itu pembangun mukanya cantik kayaknya itu bedanya yang di sebelah sini itu bedanya besar pelukis atau matang dia pakai celana warna nah itu terus bedanya besar banget tinggi ya tingginya sabuk jadi mukanya hampir semacam apa oh ya kalau dibalik ya mukanya kayak gitu tapi bedanya semacam raksasa gitu ya baik terima kasih Jane dan Juri Mas Anja sudah mengajak saya untuk ini saatnya kami menggali informasi melalui mediumisasi kami mempersiapkan satu mediator dari sebuah bangunan ini ada ini dibuat untuk apa bangunan ini memang anda sendiri yang suka menampakan di tempat ini makhluk ini merupakan salah satu makhluk yang sering menampakan diri menampakan diri seperti itu tujuannya apa emang mengganggunya seperti apa sih manusia yang tak ada ada tempatnya manusia sih yang tak ada di sini menunggu soalnya neng sejak jatakan terutup papan ini ngakon singurah pekorah pecek maksudnya orang pikir seperti apa yang menung so singku pasang pasangan ketulang nengke mengidak-idak tanah ini siapa yang memberi nama anda singa baru sepertinya ada sosok lain memasuki raja mediator kami saatnya mediator dipilihkan kesadarannya kami masih butuh informasi mediator selanjutnya kami persiapkan adil agak kemayu di tubuh mediator kami makhluk ini menangis siapa sebenarnya makhluk ini apa yang terjadi kepadanya makhluk ini mengaku sebagai rukmini dia juga mengaku sebagai korban dari mandor yang sempat akan memperkosanya dahulu mereka belum dibalas seperti itu di mana di sering digunakan untuk maksimal di mana di sering digunakan untuk maksimal terus apa yang rukmini terus misalnya Rukmini lihat sendiri ada yang pacaran disana apa yang rukmini lakukan Apa yang dilakukan kau lihat yang pacaran di sana Ada perempuannya atau laki-lakinya Ya perempuannya itu Bisa bicara lagi Ketika kami mencoba menggali kisahnya lebih dalam Rukmini terdiam Sudah ada sosok lain Perasuki raga mediator kami Terima kasih selamat menikmati 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 dunia selamat menikmati selamat menikmati